Sinopsis buku harian seorang istri tanggal 13 Mei hari ini. Pada saat itu Dewa telah tiba di lokasi Nana dan Pasa. Tanpa diduga saat itu Pasa sedang berada di mobil bersama dengan Nana. Mereka berdua pun turun dari mobil di saat Dewa telah tiba di lokasi. Dewa terlihat sangat kesal melihat mereka berdua baru saja keluar dari mobil saat itu. Dewa mencoba menegur Nana karena Nana terlihat baru saja turun dengan Pasa di mobil tersebut. Nana mencoba menjelaskan bahwa dia tidak melakukan hal yang buruk seperti yang Dewa khawatirkan saat itu. Namun Dewa tetap merasa tidak terima bila Nana berada satu mobil bersama Pasa. Nana pun berusaha meredam emosi Dewa dan menjelaskan bahwa dia tidak melakukan hal buruk dengan Pasa. Aku gak mikir apa, Nana? Kalau orang lain lihat, apa yang mereka pikir? Dewa saat itu masih terlihat emosi dan membuat Pasa harus menegur Dewa yang berpikir buruk kepadanya. Apakah mereka bisa akan segera berdamai dan melupakan masalah tersebut? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Kamu lagi emosi? Kamu telur gue jangan ngomong, kamu jangan bicara. Yang ada kamu malah menyakiti perasaan Nana.